Halo guys, welcome back to my youtube channel Video kali ini kita akan melihat cuplikan panggilan Indosiar episode 291 yang tayang hari ini 27 Januari 2023 Wah kira-kira kali ini apa yang sedang dilakukan oleh Avan, Ilhan, Mala dan juga trio bocil yaitu Raja Kiko dan juga Jarot Apakah kali ini mereka benar-benar sedang melakukan misi panggilan-panggilan ataupun sebuah petunjuk Seperti kita ketahui sebelumnya Raja mendapatkan sebuah panggilan ataupun petunjuk berupa gambar di mana ada seseorang yang kali ini ditabrak oleh remaja pemotor untung Apakah di kesempatan kali ini Raja dan juga yang lainnya benar-benar akan mencari tahu siapa sosok yang ada di gambar Raja tersebut Pastinya akan semakin penasaran ya guys siapa sosok dibalik Orang yang kali ini ditabrak oleh sosok seorang remaja Sesuai dengan gambar yang digambar oleh Raja tersebut Terlihat Ilhan, Mala, Avan dan juga trio bocil berusaha untuk mencari tahu dan memecahkan misi-misi panggilan itu Semua begitu kompak Semua benar-benar mencari tahu agar secepatnya panggilan tersebut bisa terkecahkan Kira-kira apa sebenarnya maksud dari panggilan Raja itu Apakah kali ini akan berkaitan dengan sosok orang lain atau justru nantinya akan ada permasalahan-permasalahan tersendiri Pastinya semakin penasaran ya guys dengan keseruan-keseruan sinetron panggilan Indonesia Dengan petunjuk-petunjuk ataupun panggilan-panggilan terbaru yang dimiliki oleh Raja maupun dimiliki oleh Mala Dan kira-kira kali ini apakah misi dari Avan, Ilham dan juga Mala Serta para trio bocil ini untuk memecahkan panggilan Raja Akan segera menemukan titik terang berihal gambar Raja Yang terlihat menggambar sosok seseorang yang ditabrak oleh remaja pemotor itu Pastinya semakin seru ya guys dengan episode-episode terbaru Sinetron Panggilan Indosiar Kira-kira akan seperti apa ya guys kelanjutan misi-misi dari trio bocil dan juga Ilham, Avan serta Mala ini Untuk membongkar ataupun memecahkan sebuah petunjuk-petunjuk ataupun panggilan Saksikan terus panggilan Tentunya hanya di Indosiar Jangan lupa ya guys saksikan hari ini pukul 18.30 Terima kasih dan sampai jumpa